Nah, kembali lagi nih bersama saya, Gunawan. Di video kali ini, saya akan sharing tentang bagaimana caranya mengganti kabel shifter Nikon. Nah, perhatikan nih, kabel shifter saya sudah berserabut Nikon. Memang sih belum putus, tapi harus kita ganti Nikon. Kenapa? Nah, perhatikan nih, saat kita melakukan shifting nih, dari gear kecil ke gear yang besar, kabel luar akan menutupi kabel dalam shifter Nikon. Nah, kalau si kabel dalam yang berserabut ini nyangkut di bagian kabel luar shifter, itu bakal jadi trouble Nikon. Yang jelas, perpindahan gear kita pasti sudah tidak smooth, dan itu bakal tidak nyaman sekali Nikon. Dan yang kedua, kabel dalam shifter yang sudah berserabut seperti ini, pasti nih kekuatannya sudah tidak 100% lagi nih. Jadi, kemungkinan putusnya bisa lebih besar Nikon. Karena itu nih, kita harus menjaga kabel shifter. Biar shifting kita tetap smooth dan lancar. Nah, karena di sini saya memakai group set dari Shimano, saya juga memakai kabel shifter dari Shimano Nikon. Nah, kabel shifter ini yang akan kita pasang nanti di sepeda saya. Ini saya beli di harga sekitar Rp. 45.000 Nikon. Cukup terjangkau lah. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja nih kita pasang. Nah, pertama-tama sebelum kita membuka kabelnya, yang harus dilakukan adalah memindahkan rantai ini nih ke gear paling kecil. Supaya, saat memasang kabelnya nanti, settingan shifternya tidak berubah nih, kawan-kawes. Setelah itu, kita buka nih baut pengunci kabel dalamnya. Nah, terus kita buang nih penutup kabelnya, kawan-kawes. Tinggal potongin aja nih. Nah, setelah itu, sorong kabelnya ke bagian dalam. Nah, sambil lu sorong, kabel dalamnya juga kita tarik nih. Di bagian jangkarnya nih, atau yang di bagian shifternya nih, kawan-kawes. Setelah itu, baru nih kita masukkan kabel dalamnya. Tapi sebelum dimasukin, kita lumasi dulu nih kabel luar shifternya, kawan-kawes. Nah, setelah dilumasi, langsung aja nih kita masukkan kabel shifter yang baru. Setelah itu, jangan lupa nih, kita kunci kabel shifter yang baru. Nah, setelah dikunci, kita potong nih kabel shifternya. Nah, sebelum memotong, kita beri nih jarak kurang lebih satu jari, kawan-kawes. Nah, jarak ini berguna untuk menyetting RD-nya nanti, kawan-kawes. Setelah dipotong, jangan lupa nih. Kita kasih penutup kabel seperti ini, kawan-kawes. Ini berguna untuk menjaga kabelnya agar tidak menjadi serabut, kawan-kawes. Nah, pemasangan kabel shifter sudah beres nih. Nah, jika setelah dipasang, settingnya RD-nya berubah, silahkan nih kawan-kawes lihat video setting RD yang di atas ini. Dan begitulah cara mengganti kabel shifter nih kawan-kawes. Susah? Enggak kan? Semua pasti bisa nih menggantinya. Saya, gue serpumula seperti ini, atau kawan-kawan gue, pasti bisa nih untuk mengganti kabel shifter di rumah masing-masing. Jadi, si sepeda nggak perlu lagi nih dibawa ke bengkel. Kita sendiri aja udah cukup. Nah, semoga video tutorial kali ini bermanfaat nih. Akhir kata, saya Gunawan dan sampai jumpa.